Sementara itu, kuartir cabang Banyumas melalui bidang pengabdian masyarakat mendirikan 15 pos karya bakti lebaran di beberapa titik di wilayah Kabupaten Banyumas. Apel kesiapan aksi pramuka penduli karya bakti lebaran 2022 dipimpin oleh Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat Amrin Ma'ruf dengan diikuti anggota yang akan berjaga di posko kuartia Banyumas dan penanggung jawab 14 pos aksi pramuka penduli kuaran. Pada aksi pramuka penduli ini akan melibatkan 747 anggota pramuka yang telah menyatakan kesiapannya dalam kegiatan ini dijadwalkan penugasan mulai 26 April kemarin. Mereka akan bertugas membantu pengaturan arus lelintas untuk arus mudik dan balik, penyeberangan pengguna pasar tradisional, menjaga ketertiban di pasar, pembantuan arus mudik, pengamanan perlintasan kereta api, pelayanan pada lokasi wisata, dan personil siagasar. Kegiatan tersebut menindaklanjuti surat edaran kuartir nasional gerakan pramuka tentang gerakan nasional karya bakti pramuka. Kuartir cabang Banyumas menyatakan siap mensukseskan kegiatan tersebut. Kuarcap menyiapkan 15 pos karya bakti lebaran, yaitu 1 pos induk di Kuarcap dan 14 pos APP KBL, yaitu Kuaran Pekuncen, Kumelar, Lumbir, Ajibarang, Cilongok, Purwokerto Barat, Purwokerto Utara, Sumbang, Sokaraja, Banyumas, Tambak, Sumpiu, Kemranjen, dan Kebasen. Sedangkan Purwokerto Selatan dan Saka, Bayangkara ikut di pos koinduk. Kegiatan aksi pramuka pendulik karya bakti lebaran tahun 2022 berlangsung pada 26 April hingga 8 Mei 2022.